Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya Bertemu lagi bersama saya Nurul Damayanti Sebelum kalian melanjutkan video ini Yuk kita lapaskan basmala bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Dalam video pembelajaran kali ini Saya akan membahas tentang Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya Adapun tujuan pembelajarannya Diharapkan teman-teman di rumah Dapat menjelaskan Tiga bentuk perubahan sosial budaya Beserta contohnya Setiap masyarakat pasti mengalami perubahan Perubahan dalam masyarakat dapat berkaitan dengan Perubahan pada lembaga, nilai sosial, pola perilaku, organisasi, kelompok sosial, dan lapisan sosial Perubahan yang terjadi di masyarakat dikenal juga dengan istilah perubahan sosial budaya Perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat Dalam cara berpikir, masyarakat juga mengalami perubahan Misalnya, perubahan dari berpikir magis ke rasional Atau menerima segala sesuatu secara objektif dengan menggunakan pikiran yang rasional Selain itu, terdapat juga perubahan dalam penggunaan alat tradisional ke alat yang lebih modern Perubahan sosial dan perubahan budaya biasanya saling berkaitan Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat Atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya Namun yang harus diingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya Dengan demikian, perubahan sosial budaya merupakan penggunaan istilah yang dapat digunakan untuk mencakup kedua jenis perubahan yang terjadi Bentuk-bentuk perubahan sosial budaya diklasifikasikan sebagai berikut Bentuk perubahan dilihat dari waktunya dibagi menjadi dua, yaitu revolusi dan evolusi Kemudian bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya, itu dibagi menjadi dua Ada berpengaruh besar dan ada berpengaruh kecil Dan yang terakhir bentuk perubahan berdasarkan perencanaannya Yang pertama direncanakan dan yang kedua tidak direncanakan Mari kita bahas satu persatu dari tiga bentuk perubahan sosial budaya tersebut Yang pertama, perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya Perubahan sosial yang terjadi mempunyai kecepatan atau waktu yang berbeda-beda antara masyarakat satu dengan masyarakat yang lain Pada masyarakat tradisional, tentunya kecepatan perubahan sosial budayanya akan lebih lambat dibandingkan dengan masyarakat modern Mengapa demikian? Hal tersebut dikarenakan masyarakat modern lebih terbuka dan heterogen dibandingkan dengan masyarakat tradisional Perubahan sosial budaya berdasarkan waktunya dibagi menjadi dua Yaitu perubahan sosial lambat atau evolusi dan perubahan sosial cepat atau revolusi Perubahan sosial lambat dikenal juga dengan evolusi Perubahan sosial lambat atau evolusi merupakan perubahan sosial yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat Perubahan sosial pada masyarakat tradisional dapat dikategorikan mengalami perubahan lambat Dalam masyarakat tradisional, perubahan yang terjadi kecil dan cukup lama sehingga mereka seolah tampak tidak mengalami perubahan Masyarakat primitif misalnya Lamanya waktu yang diperlukan pada masyarakat primitif dalam perubahan mata pencarian masyarakat dari masa berburu dan meramu, bercocok tanam dan berternak, masa pertanian dan masa perundagian dapat dicontohkan untuk perubahan evolusi Yang kedua, perubahan sosial cepat atau revolusi Revolusi industri merupakan perubahan sosial budaya yang dapat dikategorikan dalam perubahan sosial cepat Revolusi industri sebenarnya berlangsung cukup lama yaitu tahun 1750-1850 Namun karena revolusi industri mengakibatkan perubahan secara besar-besaran, maka waktu 100 tahun bukan menjadi waktu yang lama Untuk itulah, revolusi industri tetap dikategorikan dalam perubahan sosial budaya cepat Apakah yang dimaksud perubahan sosial budaya cepat atau revolusi? Jadi, revolusi adalah perubahan sosial yang berlangsung dalam waktu yang cepat dan hal-hal mendasar dalam masyarakat ikut mengalami perubahan Perubahan besar apa saja yang terjadi sebagai akibat dari revolusi industri? Perubahan besar terjadi di bidang pertanian, manufaktur, pertambangan, transportasi, dan teknologi Revolusi industri dimulai di Britania Raya dan menyebar ke seluruh Eropa Barat, Amerika, dan Jepang Revolusi Inggris dianggap sebagai pelopor revolusi di negara lain Pada dasarnya, perubahan sosial budaya yang cepat atau revolusi dapat terjadi tanpa direncanakan atau direncanakan terlebih dahulu Bentuk perubahan sosial budaya yang kedua yaitu perubahan dilihat dari pengaruhnya Perubahan dilihat dari pengaruhnya dibagi menjadi dua Yang pertama, perubahan yang pengaruhnya kecil Dan yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya dianut oleh sebagian kecil orang yang menyukainya saja Sehingga perubahan ini tidak membawa pengaruh besar atau pengaruh yang berarti bagi sebagian besar masyarakat Contoh perubahan yang pengaruhnya kecil yaitu perubahan model baju kekinian yang digemari oleh anak-anak muda Atau perubahan gaya rambut yang mengikuti style orang-orang Korea Nah, biasanya ini pengaruhnya sangat kecil Kenapa demikian? Karena ini hanya diikuti oleh sebagian kecil orang Tidak mungkin semua masyarakat Indonesia menyukai style orang-orang Korea Dan tidak mungkin perubahan style orang-orang Korea itu dapat merubah struktur masyarakat Indonesia Hal inilah kenapa perubahan tersebut merupakan perubahan yang pengaruhnya kecil Yang kedua, perubahan yang pengaruhnya besar Pada bentuk perubahan sebelumnya, kamu telah membahas materi tentang revolusi sebagai perubahan yang mempengaruhi sendi-sendi dan dasar kehidupan masyarakat Perubahan semacam ini termasuk dalam bentuk perubahan yang pengaruhnya besar lho Lalu, apakah yang dimaksud dengan perubahan yang pengaruhnya besar? Perubahan yang pengaruhnya besar adalah perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat Industrialisasi merupakan proses perubahan sosial ekonomi yang mengubah sistem mata pencarian masyarakat agraris menjadi masyarakat industri Dimanakah kita dapat menemukan industrialisasi? Proses industrialisasi dapat ditemukan dalam masyarakat kota ataupun masyarakat desa Pembangunan pabrik-pabrik untuk kepentingan industri sebagai bagian dari proses industrialisasi Yang ketiga, perubahan dilihat dari perencanaannya Perubahan dilihat dari perencanaannya dibagi menjadi dua yaitu perubahan yang direncanakan dan perubahan yang tidak direncanakan Pembangunan dapat dikatakan sebagai contoh perubahan sosial yang dikehendaki dan direncanakan Salah satu contoh pembangunan yang dilakukan di Indonesia adalah pembangunan jalan Kondisi jalan di Indonesia berbeda-beda Terdapat jalan yang sudah tertata dengan baik Misalnya beraspal mulus dan terdapat jalan yang kondisinya belum beraspal Jalan yang terdapat di suatu daerah bermacam-macam Ada jalan nasional dan ada jalan daerah Jalan nasional adalah jalan penghubung antar provinsi yang dibangun untuk memperlancar transportasi lintas nasional Sehingga langsung menjadi tanggung jawab negara Sedangkan jalan daerah merupakan jalan penghubung antar daerah di dalam provinsi Jalan penghubung antar kabupaten atau kota menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi Sedangkan jalan penghubung antar kecamatan merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten Siapakah yang merencanakan pembangunan jalan tersebut? Pembangunan jalan direncanakan oleh pihak-pihak yang merencanakan perubahan Atau biasa disebut agent of change Siapakah yang dikategorikan sebagai agent of change? Ternyata yang dikategorikan sebagai agent of change diantaranya Pemerintah, masyarakat atau toko masyarakat dapat menjadi contoh pihak yang berperan dalam merencanakan perubahan Dapatkah kamu menyebutkan contoh lain tentang perubahan sosial yang direncanakan? Penerapan buku sekolah elektronik misalnya merupakan suatu contoh perubahan yang direncanakan Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan tersebut juga merupakan perubahan sosial budaya yang dikendaki atau direncanakan Pembangunan di bidang pendidikan ditujukan untuk mengejar ketertinggalan bangsa dari laju pertumbuhan bangsa lain Pembangunan di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan akan mendukung peningkatan kemampuan sumber daya manusia yang berkualitas dan mampu berdaya saing Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan dilakukan untuk mempermudah proses pembelajaran Bentuk perubahan sosial budaya berdasarkan perencanaannya yang kedua yaitu perubahan yang tidak direncanakan Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan adalah perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat Bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, banjir, dan sebagainya akan membawa perubahan bagi masyarakat yang mengalaminya Perubahan sosial budaya yang tidak direncanakan terkadang terjadi sebagai akibat perubahan yang direncanakan Sebagai contoh, perubahan penggunaan traktor dalam teknologi pertanian merupakan sebuah perubahan yang direncanakan Kemajuan dan penerapan teknologi tersebut menguntungkan petani karena menghemat tenaga, waktu, dan biaya Namun di sisi lain menimbulkan dampak yang tidak direncanakan Misal, banyak buruh tani kehilangan pekerjaan karena tenaganya telah digantikan mesin Selain itu, dampak lainnya adalah memudarnya nilai kegotong royongan warga masyarakat dalam mengerjakan lahan pertaniannya Kesimpulannya adalah bentuk perubahan dibagi menjadi tiga Yang pertama, bentuk perubahan dilihat dari waktunya yaitu revolusi dan evolusi Di mana revolusi merupakan perubahan secara cepat, sedangkan evolusi perubahan secara lambat Kemudian yang kedua, bentuk perubahan berdasarkan pengaruhnya itu dibagi menjadi dua Ada berpengaruh besar dan berpengaruh kecil Yang berpengaruh besar itu dapat mempengaruhi semua tatanan kehidupan masyarakat Sedangkan yang pengaruhnya kecil biasanya hanya diikuti oleh sebagian kecil orang saja Kemudian yang ketiga, bentuk perubahan berdasarkan perencanaannya dibagi menjadi dua yaitu direncanakan dan tidak direncanakan Perubahan yang direncanakan merupakan perubahan yang memang diinginkan dan dikehendaki oleh masyarakat atau pihak yang menginginkan perubahan Sedangkan perubahan yang tidak direncanakan merupakan suatu perubahan yang terjadi di luar jangkauan pengawasan masyarakat Demikian video hari ini, sampai jumpa di video selanjutnya Tetap jaga kesehatan dan kita tutup dengan melapaskan hamdala Alhamdulillahirrahmanirrahim Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton